dan sini kita akan langsung membocorkan rahasianya temen-temennya cerita filmnya teman-temannya disini kita akan membocok tempat hal menantang yang dialami para pemain film KKN di desa menari ya oke langsung aja kita baca oke teman-teman balik lagi di channel saya Uzi minyak teman Oke kali ini saya akan membawakan suatu konten teman-teman gimana konten ini kita membahas suatu filmnya atau film misteri gimana yang akan booming pada tanggal atau bulan Maret lakukan kalau tanggalnya kita belum tahu jadi yang yang pastinya itu akan diselenggarakan di seluruh bioskop Indonesia pada bulan Maret jadi nama filmnya itu adalah KKN di desa penari jadi film ini diambil dari kisah nyata teman-temannya jadi di suatu desa kalau tempat saya kurang tahu mungkin di daerah jauh gitu jadi sebelum kita lanjut saya ingatkan untuk kepada kalian ya untuk video saya ini jangan lupa di like share comment dan subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman oke 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 teman-teman jadi disini kita akan membahas empat hal-hal menantang yang dialami para pemain kak film KKN di desa penari ya oke nah jadi sebelum kita untuk selanjutnya akan kita langsung kita menyaksikan dulu ya trailernya ini menyaksikan dulu ya trailernya teman-teman oke teman-teman kita mulai ya ini trailernya Oke jadi best on the viral sensation Oke oke disini pertama terakhirnya ada kayak sesajen gitu teman-teman hai 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 percaya aku sekarang jangan diteruskan katanya teman-teman lebih baik kau tidak tidak ikut campur katanya gitu kayaknya teman-teman yang kita pilih ini gak beres tempatnya yang salah kita ngelanggerah tulis yang paling penting banget luas keseramnya Oke teman-teman jadi menurut kalian tentang trailer itu bagaimana ya jadi jika bagaimanapun pendapat kalian nanti sekalian masukkan jadi komen di bawah ini teman-teman Oke jadi kita lanjut aja ya teman-teman temannya temannya Oke teman-teman jadi bagaimana menurut kalian tentang trailer desa pempenari kakak ini teman-temannya yang nanti akan booming pada bulan Maret teman-teman Oke jadi sebelum kita lanjut saya akan ditemani oleh teman saya teman-temannya jadi ini dia adalah youtuber balikpapan juga ada atau teman seperjuangan teman-teman disini jadi dia akan menemani saya untuk membaca reaction de pernah desa penarik kakak ini teman-teman Oke langsung aja kita panggil orangnya teman-temannya teman-teman ini dia kepada Rian Arifani atau Rian gondol ya Oke ini jadi nama saya sama Rian Arifani teman-temannya atau dikenal dengan Rian Arifani itu Rian gondol teman-teman Nah jadi kali ini kita sama Uzeming mau membahas trailernya film apa tuh desa kakak yang penari teman-teman ya Nah jadi ini kita akan membacakan beberapa tentang peristiwa yang ada di film tersebut untuk bulan 3 atau bulan Maret yang akan datang di tahun 2020 ini teman-temannya Nah jadi kita akan membacakan tekstnya langsung aja ikuti teman-teman Oke let's go Oke jadi yang pertama kita perkenalkan nama pemain-pemainnya di sini teman-temannya atau nama artis-artis ya itu yang pertama dalam namanya Tisa Tisa atau sebagai Nur ya dan ini bisa sebagai Nur dan ada Adinda Thomas sebagai Widya teman-teman oke dan ada Agni nih Heqyu sebagai ayu teman-teman dan ada juga nih Ahmad Megantara sebagai bima teman-teman Oke dan yang terakhir namanya ada kelvin Jeremia sebagai Anton Anton Oke jadi disini kita itu nama-nama pemainnya dan sini kita akan langsung membocorkan rahasia dan temannya cerita filmnya teman-temannya di sini kita akan membocok tempat hal menantang yang dialami ini para pemain film KKN di Desa Menari ya oke langsung aja kita bacakan kan yang pertama yang pertama ya nih yang pertama ini yang pemerannya Agni nih Heqyu hadapi 50 lar teman-teman nah 50 olor teman-teman ini bayangkan aja teman-temannya gereget banget itu Nah jadi yang ini Heqyu mengatakan kan ada beberapa adegan yang sulit baginya saat syuting di film KKN di Desa Penari jadi sekali lagi namanya Hak Nini Heqyu teman-teman ya mohon maaf tadi ada kesalahan huruf di namanya teman-teman Oke jadi menurut pemeran ayu itu salah satu adegan tersulit adalah ketika yang harus berhadapan dengan ular secara langsung teman-teman coba bayangkan 50 ular itu sedangkan kita aja kalau menganggung ular aja udah ketakutan iya 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 jadi itu yang pemeran untuk yang pertama teman-temannya dibawakan oleh Agni nih Heqyu Oke yang kedua mana tuh Mungkin aktor itu gampang untuk di direk atau cuma ular kami harus sabar katanya ucap Agni ini pada acara peluncuran terjadi bayangkan itu kalau misal 50 ular itu kita ada open kewan itu gila banget ada open kewan itu gila banget itu gila banget itu jadi itu war satu aja udah ketakutan itu pasti jadi harus punya mental ansita Ironman teman-teman Ironman nya oke jadi yang kedua ini kita ini pemeran yang ati Sabiani belajar menari ini Oh ini yang lebih gregetnya kayaknya teman-temannya namanya kalau misal narikan harus hafal-hapal gerakannya gitu sulit juga itu ya namanya namanya gitu itu berapa lama ini eh si untuk Tisa Bia di belajar nari itu teman-teman jadi namanya ini kan desa penari mungkin berarti ya berarti di dalam adegan sebut harus ada penari ya betul menari sesuai di judul film ya Iya jadi sementara sementara Tisa Tisa Bia ini mengaku berat ketika didapuk memeranikan tokoh Nur dalam film kakek ini sebenarnya sebab bisa dituntut untuk bisa lihai saat beradegan menari katanya jujur 90% si Nur itu berat banget katanya karena disitu aku juga ada adegan nari yang diharuskan workshop lebih dahulus katanya susah banget itu teman-teman jadi kalau mungkin ini artis ini belum terlalu pandai nari jadi diharuskan ya belajar untuk biar lebih bagus lagi teman-teman ya Nah jadi kita lihat aja di bulan tiga untuk pemeran teman-teman yang Mbak Tisa Biani teman-teman ya sukses selalu buat Mbak Tisa Biani Oke jadi kita lanjut aja yang ketiga ya teman-teman aktor yang ketiga atau aktris yang ketiga teman-teman ya ketiga ada aktris dari itu tadi Adinda Thomas dililit ular sanca tonton kuih sanca sayur sanca itu ular yang besar itu anjir itu banget teman-teman ya sanca tahu jadi tantangan berbeda yang diresen Adinda Thomas yang yang tadi apa di hakiq melawan 50 ular 50 uang yang dililit teman-teman ini cuma satu ular aja namun ini ular sangat besar teman-teman sanca teman-teman itu teman-temannya itu pun rajanya eh ratunya gitu ya ratunya ular-ular kalau sanca jadi dalam film produksi MD pictures itu Adinda ditantang untuk bisa berinteraksi dengan tiga ular sanca wih tiga kira satu anjay kira satu anjay kira satu anjay satu ternyata tiga satu juga lari pasti teman-teman ya tuh yang beratnya masing-masing mencapai berapa nih 20 kg teman-teman 20 kg jadi satu ular 20 kg jadi 60 kg anjay banget teman-teman berat gitu nih ya terus ada yang untuk aktor-aktor aktris yang keempat nih dibawain oleh Kelvin Jeremy Kelvin Jeremy teman-teman dan kumis panjang buat teman-teman jadi nah ada dia jadi Kelvin Jeremy ini ceritanya memerankan tadi dan dapat memerankan penyanyi dan artis peran Kelvin Jeremy harus memanjangkan kumis-kumis secara berperan sebagai Anton dalam film horor kakak yang di Desa Penari teman-teman jadi kayak mana itu enggak dicukur ramwan gomis-gomis jadi kok saya lebat sayang dibawain film pasti jadi itu temen-temen jadi dia diharuskan untuk panjangkan kumisnya iya 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 katanya apa katanya yang menjadi tantangan adalah gue harus menumbuhin kumis-kumis yang ada di dalam film itu adalah kumis asli itu adalah kumis-kumis terpanjang selama hidup gue kata-kumis-kumis terjangkut jadi 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 itu empat jadi ini bermacam-macam peran teman-temannya ya jadi ini hanya buat kalian empat saya empat-empat adegan saya bocorkan buat kalian teman-temannya dimana film ini kan belum tayang dimana dan trailer juga masih pendek jadi kalau belum tahu jadi kita bocorkan buat kalian teman-teman jadi jadi di tanggal nanti Eh bah bulan Maret jadi kalian enggak enggak terus bertanya-tanya adegan apa gini kita akan tidak sebagai membocokkan iya iya oke jadi Hai kalau menurutmu bagaimana soal film ini soal ini sih cukup cukup menarik ini ya kayaknya dan cukup menarik dan banyak tantangannya gitu jadi ya sampai ke desa-desa gitu ya berarti kan ya untuk sutradaranya juga bagus banget buat film ini kan ya begitulah jadi kira-kira ini buat film desa penarik apa kakak ini kirinya banyak nanti kirinya nonton banyak masih penggemarin apalagi Indonesia kan suka film-film horor ya Indonesia karena apa ya karena ini film teman-teman diambil dari kisah nyata teman-teman kisah nyata teman-temannya bukan dari karang-karangan gitu ya karena dulu itu apa namanya Hai apa karena ada dulu ceritanya viral memang kiranya ada kalau salah ah mahasiswa kalau misalnya hilang kan kalau misalnya gitu ya jadi jadi diambil lah dari kisah film ini teman-temannya jadi mungkin sampai disitu aja tuh udah habis sudah habis ya jadi kita bocatan sampai disitu aja oke tentang cerita atau latar filmnya jadi desa kakain penari jadi kalian sudah tahu apa disini saya kita sudah menjelaskan tentang bagaimana peristiwa-peristiwanya dan pemain para ya pemerannya juga dan adegan apa yang terjadi teman-temannya Oke mungkin segitu aja kita ya mungkin sesingkatnya itu aja teman-teman Oke saya ingatkan lagi untuk video saya ini jangan lupa di like share comment and subscribe karena subscribe itu gratis dan subscribe juga channelnya Rian Ripani teman-temannya ya nanti bit ada di link di bawah di taruh Zeming Oke teman-teman Oke oke eh jadi untuk tang ah untuk tanggungan bulan Maret bulan Maret kalian siap-siap booming ini film desa kapal apa desa penari kakain penari ya disekain penari jadi buat teman-teman silahkan bawa keluarganya langsung nonton horor teman-teman ya ya Oke terima kasih buat saya video saya kalian sudah simak ya teman-teman dan semoga video saya ini bermanfaat buat kalian dan apalagi pesan-pesan dan bisa memotivasi untuk teman-teman semua Nah jadi kali ini memang kontennya Zeming yang kulit berbeda ya biasanya main jam tentu teman-teman ya kali ini dia membahas atau reaksion lebasan reaksion film desa kakain penarin teman-temannya lagi ambil dari kisahnya tahu pasti seru banget teman-teman jadi saksikannya di bulan tiga nanti teman-temannya atau di bulan Maret 2020 teman-teman oke oke teman-teman untuk sekian video saya dan semoga untuk video selanjutnya kalian saksikan terus video Zeming dan jika kita punya salah mohon dimaafkan karena kita adalah manusia-manusia itu adalah tempatnya salah dan benar itu selalu pada Tuhan teman-temannya Oke langsung aja see you goodbye